Intro Oke, ketemu lagi sama Filosofi Gitar, bengkel servis gitar di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di IG Filosofi.gitar, di Facebook Erfan Filosofi Gitar, konten ini YouTube, semua ngebahas tentang gitar. Mulai dari tip, trik, tutorial, review, Q&A, ngobrol-ngobrol, ada daily vlog juga, pokoknya semua tentang gitar. Jadi, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, boleh minta subscribe-nya dulu, supaya channel ini makin berkembang ke depannya, dan saya makin semangat bikin-bikin video tentang gitar. Di video kali ini, saya lagi ada kerjaan, setting, dan upgrade gitar Gilt. Gilt, yang seri Westerly Collection, D120CE. Gitar ini milik salah satu subscriber dari Depok, atas nama Cepi. Om Cepi, alias Mojo. Jadi, dia beli gitar Gilt, di, saya nggak sebut, bisa tebut sini aja, tokonya ya. Harga 12 jutaan, dia bilang. Tapi, setelah dipakai, kayak nggak enak. Setelah dipakai, nggak enak. Dia merasa, bete. Wajar ya. Wajar, jadi kalau ada orang yang ngeluarin duit, udah sampai 12 juta. Tapi, gitar yang didapatkan, nggak sesuai ekspektasi. Padahal brandnya, brand yang menurut saya, bukan brand kaleng-kaleng. Gilt. Gilt itu, kalau nggak salah, brand dari Amerika ya. Jadi, brand dari Amerika. Tapi, yang ini produksi Cina. Pabrikan Cina. Yang mau saya bahas sih, sebenarnya bukan review atau full spec. Tapi, saya nanti akan sampaikan. Yang kita mau bahas kali ini adalah, apakah beli gitar mahal baru dari toko? Nggak perlu di-setting? Atau langsung bisa pakai? Atau wajib di-setting dulu? Jadi, yang kita mau bahas adalah, kalau beli gitar mahal di toko, apakah perlu di-setting juga, Bang? Karena kan banyak konten saya tentang setting gitar. Di situ saya banyak kasih info, kalau gitar itu sebenarnya butuh di-setting. Mau yang harganya 1 juta, mau yang harganya 5 juta, 10 juta, 15 juta. Lebih baik di-setting. Jadi, dari toko itu, belum kadang, bukan kadang sih ya, hampir kemungkinan besar, settingannya belum pas. Selain itu, senar bawaannya rata-rata besar, 12. Kalau kita cek di web resminya, dia pakai EXP, D'Addrio EXP, size 12. Walaupun senar yang 200 ribu, tapi kalau 12, biasanya, banyak orang-orang yang belum menyesuaikan terhadap senar 12. Artinya, nggak biasa pakai 12. Biasanya kan, 11 ya. Walaupun gitar ini, Dreadnought, jumbo 4x4, size besar yang memang, maksimalnya pakai 12. Cuma buat orang-orang yang nggak biasa, pakai 0.12 pasti sakit. Walaupun senarnya udah yang 200 ribuan, ditambah gitarnya yang nggak setting, makin sakit. Bisa jadi nggak enak suaranya, bisa jadi, apa namanya, sakit. Nggak nyaman playability-nya. Jadi, gitar itu buat kalian, jadi kan gini ya, ini visualisasi video. Mungkin kalian, walaupun saya merekamnya cuma pakai mic clip on boy ya, tapi buat kalian yang nonton, pastikan kalian merasakan mendengarkan suaranya gitu ya. Output suaranya mendengarkan. Tapi, playability-nya, kalian nggak bisa merasakan langsung. Karena di sini saya yang merasakan playability-nya. Saya cuma bisa menceritakan playability-nya AC. di tangan nggak apa. Pada saat kita neken cord ini, nggak sakit. Kalian kan cuma bisa merasakan, bisa diceritaan aja, masaya. Tapi nggak ngerasain langsung. Beda kalau suara. Suara mungkin walaupun nggak real 100%, tapi seenggak-enggaknya kalian bisa dapat bayangan, oh ya, ternyata setelah di setting, suaranya lebih baik. Setelah di upgrade, suaranya lebih baik. Tapi kalau setting, yang ngerasain itu ya, ketika dipakai. jadi, gitar ini, oh iya nih, walaupun suaranya 0.11, nggak semaksimal 12, tapi playability-nya nyaman. Jadi, main gitar itu, dua hal itu ya, sangat, ini sih, sangat penting. Maksudnya, selain suara gitarnya, suaranya oke. Tapi di maininnya nggak enak, itu juga nggak asik. Di maininnya enak, suaranya kurang enak. Itu juga nggak asik. Lebih baik tuh gitar mempunyai dua unsur ini nih. Playability-nya enak, suaranya enak. Harusnya, gitar seharga 12 juta, selain suaranya udah pasti enak, harusnya playability-nya enak juga. Orang yang beli gitar 12 juta, suaranya enak, mungkin bisa di cek di toko. Tapi ketika di mainin, kok nggak enak? Tapi, gitar yang nggak enak, baru dibeli itu, bukan berarti gitarnya jelek, atau gitarnya rusak. Problemnya cuma karena setting. Gitarnya nggak setting. Jadi gini, nggak setting sama rusak ini, dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau nggak setting itu kan, gitarnya sebenarnya normal, cuma perlu di setting aja. Kalau rusak, gitarnya ada problem. Tapi, ada gitar baru, yang bisa masuk kategori rusak juga. Jadi, maksudnya rusak gimana? Setelah di setting, ternyata naiknya masih belum bisa dapat lurus. Misalkan, awal dari toko, bengkok, gini ya. Setting ini sama saya. Saya cek, pakai alat tuh nggak bisa lurus-lurus. Ternyata memang karakter dari craftsmanship-nya, dari pabriknya memang kurang baik. Jadi, di sini lurus, di sini naik ke atas, atau di sini nggak bisa lurus, yang dilurus bisa di sini doang. Atau fretnya, setelah di setting, masih banyak yang nggak rata, itu masih kategori settingan yang, menurut saya, QC-nya kurang baik. Nggak dibilang rusak juga sih. Jadi, kalau ditanya, balik lagi, kalau saya, beli gitar di atas 10 juta, apakah wajib di setting juga, Bang? Ya, nyatanya, beberapa orang yang beli gitar baru, dan harganya 10-an ke atas, mengeluh gitar yang kayaknya. Ya, mau nggak mau di setting. Jadi, salah satunya, dari, yang punya gitar ini, atas nama CP, dia bilang, dia telepon. Saya beli gitar guild, seharga 12 juta, tapi nggak enak di mainkan. Setelah dia nonton, berarti hanya perlu di setting, Bang? Ya udah, dicek aja di bawah ke sini. Setelah dibawa ke sini, ya memang betul, gitarnya nggak setting. Jadi, perlu di setting. Kenapa sih, Bang? Toko-toko itu nggak di setting? Ini juga, pertanyaan yang seringnya. Jadi, sebenarnya, prosedurnya memang, gitar itu dari pabrik, di QC, dicek, pada saat, di QC itu dicek, ini udah lurus apa belum, fretnya udah rata atau belum, di genjreng, ada buzzing atau nggak, tetap dilakukan hal seperti itu. Tapi setelahnya, settingannya dikendorin, passwordnya minimal itu dikendorin lagi sama dia. Karena pengiriman kan, misalkan dikirim dari Cina, dikirim Cina, pakai kontainer, dikirim ke Indonesia, perjalanannya aja lama. Untuk menghindari perubahan bentuk, namanya kayu ya. Kayu ini kan sifatnya berubah. Kalau thresholdnya tetap dikencengin, atau di tension senarnya, takutnya, tekstur dia berubah, pada saat pengiriman. Jadi, senar biasanya dikendorin, threshold biasanya dikendorin. Nah, PRnya toko adalah, nanti, tuning lagi dia. Senarnya dirapihin lagi, dicuning lagi, terus thresholdnya di setel lagi. Supaya aman ketika sampai di toko, dan enak dimainkan. Ya, rata-rata problemnya sih, toko tidak melakukan hal ini. Mungkin melakukan hal ini, cuma, belum maksimal. Jadi, kalau yang biasa pakai gitar nyaman, kok gitar ini nggak nyaman. Tapi, nggak bisa setting ya, mau nggak mau dia harus setting. Ya, solusinya mereka biasanya bawa ke bengkel gitar. Bengkel-bengkel gitar, kepercayaan mereka. Kali ini, Cepi bawa gitar ini ke sini. Jadi, itu adalah, alasan kenapa, apakah gitar 1 juta aja bang, yang settingan yang nggak enak waktu di toko. Nyatanya, gitar ini seharga 12 juta. Menurut saya pribadi, gitar yang kategori premium. Jadi, gitar ini, kita review sedikit ya. Jadi, gitar ini gilt. brand new as, serinya Westerly Collection. Serinya D120 CE. Lihat nggak ya? Gitar ini all solid. Mahoney. Neck-nya one piece. Mahoney. One piece nggak ya? Coba saya cek dulu. sepertinya one piece. Iya. Jadi, all solid. Topnya pakai Mahoney. Side sama backnya pakai Mahoney. Ini Mahoney yang dua piece ya. Bookmatch. Yang di atas, sebentar. top solid juga. Tapi, ini one piece ya. Sorry, ini dua piece. Jadi, kanan-kiri. Jadi, top solid itu, solid ada yang satu piece. Itu yang the best lah pokoknya. Tapi, ada yang dua piece. Kanan-kiri. Jadi, ini gitarnya top solid. Terus, tunernya pakai die-cast. Saddle sama nutnya, pakai tulang. bawaan. Tapi, pinnya pakai plastik. Saya upgrade pakai tulang. Saya upgrade pakai tulang. Terus, sebenarnya, saya ganti eleksir pospor bronze, 1152. Elektriknya pakai Fismen Sonitone. Seri Guild. Jadi, ada stamp Guild. Di sini, Sonho juga ada stamp Guild. Surahnya kayak apa? Coba sedikit ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi kalau gitar yang pabrikannya di Asia 12 juta atau 10 jutaan ke atas Rata-rata sih udah full solid Kalau gitar yang di luar Asia Kayak di Mexico atau US Kalau 10 jutaan ke atas Rata-rata masih top solid aja Sisanya laminit Tapi kalau Asia Kayak Takamine yang 10 jutaan ke atas Biasanya udah full solid Kort yang 10 jutaan ke atas Biasanya udah full solid Yamaha yang 10 jutaan ke atas udah full solid Walaupun gitar ini brand Amerika Tapi pabrikannya Cina Ini full solid Worth it Cuma Menurut saya Kekurangannya ya Ini lebar necknya 44,5 mm 44,5 cm Sorry Eh 44,5 mm Bener-bener 44 Sedangkan yang biasa beredar untuk orang Asia Adalah 4 di 2 Atau 4 di 3 Kalau gitar akustik steel Jadi otomatis ininya terlalu lebar Bentuknya sih Seat Nyaman Tapi Untuk jari-jari orang Asia Butuh Extra Gak biasa nih Kalau orang Asia kan biasa pakenya 42, 43 Ini 44,5 Jadi Lebih lebar Jadi ukuran size-size Tangan orang bule Gitulah kurang lebih Contohnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!